Hai teman-teman semua, selamat menyaksikan video presentasi aku dari tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu pendidikan islam Karena sekarang gula suci romadon, jangan lupa untuk tadarus ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah SWT yang ma'agu Karena berkat rahmat dan ridaunya, saya dapat menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah ilmu pendidikan islam Sebelumnya, yang saya hormati kepada Bapak dosen Haji Yudi Daniel SSM Selaku dosen pemimbing mata kuliah ilmu pendidikan islam Perkenalkan nama saya Nurul Anugrah dengan NIM 1212020195 dari kelas 2E jurusan pendidikan agama islam Mahasiswi dari UIN Sundan Gunung Jati Bandung Nah, disini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Tujuan Ilmu Pendidikan Islam Sebelum ke pendidikan islam, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan tujuan itu teman-teman? Nah, jawabannya tujuan adalah penjabaran visi misi atau merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh organisasi, perusahaan, pembelajaran, ataupun pencapaian manusia Nah, teman-teman, sebelum Nurul ngejelasin sampai dalam lagi Nurul akan ngasih tahu poin-poin penting dalam penjelasan yang akan Nurul sampai nanti Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tujuan? Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan tujuan pendidikan islam dalam Al-Quran? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tujuan pendidikan islam menurut para ahli? Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan tujuan pendidikan islam yang umumnya? Dimulai dari poin ke satu, apa itu tujuan pendidikan islam? Tujuan pendidikan islam menurut Jalaluddin dirumuskan dalam nilai-nilai filosofis yang terdapat dari filsafat islam Tujuan pendidikan islam menurutnya diidentik dengan tujuan pendidikan itu sendiri Nah, sekarang ke poin kedua, apa itu tujuan ilmu pendidikan islam menurut para ahli? Nah, menurut para ahli ini terbagi juga menjadi dua Yaitu yang pertama, menurut Ibn Khaldun dan menurut Al-Ghujali Yang pertama dulu ya, menurut Ibn Khaldun, tujuan ilmu pendidikan islam adalah Berorientasi, ukhani, dan duniawi Pendidikan islam harus membentuk manusia atau hamba Allah taat kepadanya Dan bisa membentuk manusia agar bisa menghadapi segala persoalan di dunia Nah, sekarang menurut Al-Ghujali, tujuan pendidikan islam adalah Kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia Dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT Jadi kesimpulannya, tujuan pendidikan islam mencakup dua aspek yang utama Hal ini menggambarkan juga bahwa pendidikan islam merupakan pendidikan yang bersifat konflik Nah, sekarang ke poin ketiga Apa itu tujuan ilmu pendidikan islam dalam Al-Quran? Yang pertama, mengenalkan manusia akan perannya di antara sesama makhluk hidup Dan tanggung jawab pribadinya dalam hidup Yang kedua, mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan bertanggung jawab dalam tata hidup bermasyarakat Yang ketiga, mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah di antaranya penciptanya Serta memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari hal tersebut Yang keempat, mengenalkan manusia akan pencipta alam ini yaitu Allah SWT dan memerintahkan beribadah kepadanya Nah, dapat kita pahami juga, dengan demikian jelas bahwa tujuan utama pendidikan islam adalah Marifatullah dan bertakwa kepadanya Sedangkan marifat mengetahui diri, masyarakat, dan aturan alam ini tiada lain Hanyalah merupakan sarana yang mengantarkan kita ke marifatullah Nah, sekarang ke poin keempat Apa itu tujuan umum ilmu pendidikan islam? Pakar-pakar pendidikan islam, seperti Al-Absyari, mengelompokkan tujuan umum Pendidikan islam menjadi lima bagian Yang pertama, membentuk ahlak yang mulia Tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang islam Bahwa inti dari pendidikan islam adalah mencapai ahlak yang mulia Sebagaimana misi kerusulan Nabi Muhammad SAW Yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik dalam dunia urusan atau mencari rezeki yang profesional Dan yang keempat, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu Yang kelima, mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan Nah, lalu ada juga tujuan khusus dalam pendidikan islam Yang pertama, memperkenalkan kepada peserta dasar-dasar agama tentang akhirat islam Tata cara beribadah dengan benar yang bersumber dari syariat islam Yang kedua, menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta didik terhadap agama termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar ahlak yang mulia Yang keempat, menanamkan keimanan kepada Allah pencipta alam, malaikat, rasul, dan kitab-kitabnya Yang keempat, menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adab Pengetahuan keagamaan dan hukum-hukum islam dan upaya untuk mengamalkan dengan penuh sukarela Nah, ada pun menurut Abdul Rahman Saleh, Abdullah ada tiga tujuan pokok pendidikan islam itu Yaitu, tujuan jasmania atau ahdab al-jismiyah Yang kedua, tujuan ruhani atau ahdab al-ruhiyah Dan yang ketiga, tujuan mental yaitu ahdab al-akliyah Yang pertama dulu, tujuan pendidikan jasmani atau ahdab al-jismiyah Yaitu, peran penting manusia adalah sebagai khalifah untuk mengolah, mengatur, dan mengefloresi sumber dalam daya alam Yang kedua, tujuan pendidikan ruhani atau ahdab al-ruhiyah Tujuan ruhani dalam pendidikan islam diistilahkan dengan ahdab al-ruhiyah adalah Bagi orang-orang yang betul-betul menerima ajaran islam, tentu akan menerima keseluruhan cita-cita ideal yang ada di dalam Al-Quran Yang ketiga, tujuan pendidikan akal atau ahdab al-akliyah Tujuan pendidikan akal al-akliyah ini adalah mengarahkan Mengarahkan kepada perkembangan intelegasi seseorang manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya Yang terakhir adalah tujuan pendidikan sosial Ahdab al-ijatimah iya, yaitu dalam Al-Quran manusia disebut dengan anas Istilah ini digunakan untuk memanggil manusia dari aspek sosiologis Artinya manusia adalah makhluk sosial yang memiliki dorongan atau kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat Nah, sampai sana lalu ada kesimpulan dari saya yaitu Pendidikan islam bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki keperibadian muslim Menjadikan manusia yang berahlak mulia Menjadikan terwujudnya manusia sebagai hamba Allah SWT Yang mampu mengabadikan segala amal perbuatannya untuk mencari keriduhan Allah SWT Nah, semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberi ridho Allah SWT Dan mampu mengabadikan segala amal perbuatannya untuk mencari keriduhannya Amin ya Allah, amin ya Rabbi, amin Sudah sampai sana, bila ada kekurangan mohon maaf Bila ada pengurusian, saya terima Sebelumnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh